Oke guys, sekarang adalah waktunya giveaway. Jadi aku bakal bikin giveaway bersama dengan Pet Guys. Jadi kalau temen-temen gak tau ya, Pet Guys ini adalah toko online. Aku yang dulunya Tartalpedia Bandung. Aku ganti jadi Pet Guys, jadi rebranding kayak gitu guys. Dan disini sudah ada kura-kura-nya. Dan ini satu udah mau kemana-mana ya guys ya. Ini sempetnya. Wih, lompat ya guys. Sudah semangat banget untuk di-giveaway-kan guys. Ada apa aja? Kita langsung aja ulas. Disini ada dua perusahaan tertois. Jadi ini kura-kura darat. Perwakilan kura-kura daratnya ada dua ya guys ya. Ini buat satu pemenang, buat satu pemenang. Dan disini juga ada cinemis yang sangat amat aktif. Ini udah gede juga ukurannya. Ini buat satu pemenang juga. Disini ada kura-kura darat merah guys ya. Ini ada dua. Dan ini juga buat satu pemenang, satu pemenang. Jadi ada lima kura-kura disini untuk lima orang pemenang. Pemenangnya ada banyak kan, lima orang. Jadi buat temen-temen yang ikutan juga. Kayaknya tuh bakal banyak banget kesempatan buat menangnya guys. Nah cara ikutannya gimana? Gampang banget. Yang pertama, subscribe dulu channel aku, Iqbal Izda. Dan juga channel kedua aku, Iqbal Izda Swords. Selanjutnya, follow Instagram Iqbal Izda pastinya. Dan juga follow Instagram petguys.id guys. Ini wajib banget. Temen-temen kalau nggak follow, nggak akan pernah menang guys. Ini udah mau kabur juga. Dan selanjutnya yang ketiga, temen-temen langsung aja komentar. Di post Instagram aku yang ini. Pokoknya yang ini jangan kemana-mana yang ini aja ya. Karena kalau misalnya komentar di tempat lain juga nggak akan kehitung guys. Aku bakal ngitung dari sini. Kenapa temen-temen pengen menang? Dan jangan lupa juga buat tag tiga temen kalian ya guys. Nah periode giveaway-nya dari tanggal 3 September sampai tanggal 10 September. Kalau udah tanggal 10 itu aku tutup. Dan tanggal 11 September ini hari Minggunya ya guys ya. Itu bakal kita umumin. Cuman nanti kita umuminnya di live Instagram petguys. Makanya jangan lupa buat follow juga tuh petguys. Makanya jangan lupa buat ikutan. Karena kesempatan buat menangnya tuh gede banget. Dan sekarang kita langsung aja lanjutin ke videonya guys. Thank you. Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal di video kali ini. Kita lagi di body fish. Tapi nggak sama Kak Ricci. Di sini. Sama Kak Andre ya. Sama Kak Andre di sini. Karena Kak Ricci ya tadi lagi ada kondangan gitu ya Kak. Iya lagi ada acara. Lagi ada acara ya. Ya jadi nggak apa-apa. Nah sebenernya kan di video sebelumnya kita memang sudah deal Barka nih Kak. Aku tuh niatnya karena Barka ini banyak banget pengalaman aku lihat di orang tuh banyak pake tank mat gitu. Iya bener. Aku sebenernya pengen pake tank mat kayak gitu sih. Cuman kira-kira lagi ready nggak nih Kak? Tank matnya nih? Kalau menurut Kakak Adi. Paling-paling kalau tank mat buat Barka. Biasanya apa sih? Biasanya tuh ini. Altum Orinoco. Oh yang main fish itu ya? Iya. Yang tank mat buat Barka itu yang soft-soft gitu Kak. Oh yang soft-soft gitu. Bukan yang kayak agresif galak-balak gitu. Jangan ya? Jangan. Kalau karar gitu picok bass nggak boleh ya? Haro-haro. Tapi ya sayang banget sih guys. Tapi si Altum Orinoco ada nggak sih? Lagi nggak ada ya? Lagi ini. Lagi soft-soft. Belum ada lagi guys. Cuman kita coba lihat aja dulu ya. Di sini ada apa aja Kak. Siapa tau nanti sekiranya tiba-tiba bisa mah. Yaudah kita sekalian dulu aja. Jadi si Barkanya emang aku titipin dulu sini sekitar semingguan. Aku siapin tanknya bener-bener yakin banget. Dalam jiwa. Udah yakin baru ntar aku kungkus. Kita bakal bahas aja dulu apa aja yang ada di sini guys. Di sini ada picok bass ya? Temen sih kayak ini ya? Temen sih kan sih ini? Bukan. Oh bukan. Oh udah tempen. Temen sih kok kayak temen sih sih ya? Itu picok bass. Langsung salah lagi aku malu banget. Di pinima. Ini ada Orinoco. Ada Orinoco juga. Ada pinima, ada Orinoco. Aku juga pernah ngambil men sih sih di Karici sih. Udah lumayan gede. Cepet loh Kak itu gedenya loh Kak. Maksudnya yang lain hampir kesusul gitu emang kayak gitu ya? Emang temen sih picok bass yang paling ini sih. Paling gede ya? Pertumbuhannya paling cepet. Iya sih guys. Wajar sih. Bener deh. Max size-nya juga paling gede kan? Berarti di sini tuh memang campur-campur ya Kak? Iya. Ini sebenernya ada gunanya gak sih Kak? Kenapa dia dikasih arus sebegitu keras gitu? Ada karena dia tank padat. Kalau tank padat gak dikasih arus pada berantem gitu? Enggak. Sama gimana tuh? Takutnya suplai oksigennya kurang. Oh kasihan ya? Oh ternyata ada fungsinya juga guys ya. Jadi gak sekedar kayak untuk supaya dia jalan-jalan gimana. Supaya oksigennya juga oke gitu ya? Ini sih tambahan aerasi. Iya sih bener sih guys. Oh iya soalnya ininya juga dipakai ya Kak ya? Iya bener. Ini si aeratornya kayak gitu. Gila-gila. Kalau yang paling mahal di sini sama yang paling murah kalau murah pasti mono lah ya? Kalau yang tank ini kukul rata. Kukul rata? Ini sama semua harganya berarti? Sama semua. Oh kalau biasanya yang paling murah kan mono ya? Iya. Yang paling mahal biasanya di apa tuh? Pinima atau TNC sih paling mahal? Orinoco paling mahal. Orinoco malah ya? Oke kayak gitu guys. Jadi teman-teman juga di sini harganya sama. Tinggal pilih aja marking mana yang teman-teman suka dan ikan mana yang teman-teman suka. Cuman aku lagi gak nyari pebas karena pebas aku di rumah sudah overcrowd guys ya. Di bawah sini juga ada pari ya. Di sini kayaknya memang sering banget dikasih makannya sama udang ya kak ya? Iya. Sama udang kayak gitu ya? Emang dibiasain pagi udang. Soalnya kalau udang bagus nih buat warna. Kayak gitu ya ternyata ya? Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat juga ya. Iya sih udang, Den. Udang banget sih. Udang sama potongan ini ikan selar. Oh ini guys kayak gini ya kak ya? Kayak gini nih kasih makannya. Ini sehari dikasih makan berapa kali nih? Dua kali. Pagi sama sore. Semuanya kayak gitu? Semuanya. Gila sih berarti di sini memang sangat amat kenyang ya kak ya. Kalau misalnya mau dikirim berarti dia dipuasain dulu dong? Dipuasain dulu tetep. Berarti gak bisa langsung dikirim ya? Iya gak bisa. Oh. Bisa misalnya ada pesanan paling ntar nunggu dua hari baru bisa dikirim. Oh kayak gitu. Karena kalau mau dikirim nanti dia kalau dalam keadaannya kenyang, Muntah ya? Muntah. Takutnya di perjalanan kenapa-napa. Kalau di perjalanan kenapa-napa kan sayang juga guys. Ini juga sebenarnya ada semacam catfish gitu ya? Piraiba bukan nih kak? Yang itu... Tigrinus? Tigrinus. Oh Tigrinus. Itu piraiba. Oh ada piraiba juga guys. Ini per catfish-catfish-an. Dia sangat amat panjang kumisnya. Dia rawan putus gak sih kumisnya panjang kayak gitu? Apa jarang? Jarang. Jarang ya? Tapi kalau beranem pasti putus. Tapi dia tumbuh lagi nanti? Tumbuh lagi. Oke guys. Bagus banget sih. Ini ikan lala yang bagus. Ukuran juga bisa lumayan gede ya kak ya? Lumayan gede juga. Oke guys next kesini ya. Disini ada semangka ya. Sama ada hampala. Hampala lagi. Aku liat kayak gini tuh sama masher ya ini ya? Iya masher. Ada golden masher. Apa coba bedanya sama hampala guys? Koan aku liat hampala orang bekas mancing gini deh. Cuma hampala ada ininya sih. Ada titiknya hitam gitu sih. Iya bener. Gitu doang guys ya. Terusnya disini juga ada semangka besar. Ada semangka albino. Kaviat albino. Kaviat albino yang balon itu ya? Sat body. Sat body ya? Ini king ya? King ya? Tuh ada punutnya. Ini kalau bisa digabungin bisa gak sama barca? Kira-kira. Ragu ya? Bisa, bisa sih bisa. Soalnya dia soft gitu kan. Cuma kayak kurang cocok aja mungkin ya? Kurang cocok. Oh iya soalnya barca-nya juga gak gede-gede amat ya? Iya bener. Ini kebanting ya nanti ya? Senti ya. Oh iya itu juga harus dipertimbangin guys. Bener-bener dia soft tapi takut kebanting. Kalau yang masher ini dia agak galak atau gimana? Soft juga padahal mah. Soft. Tapi gak cocok ya? Tapi gak cocok. Gak cocok. Oke. Ternyata memang tidak cocok ya guys ya? Kalau misalnya si semangka gimana sih? Semangka. Iya. Ini apa namanya? Deco watermelon. Bener memang watermelon namanya? Iya namanya watermelon. Ya asli. Ya aku padahal ngasal loh guys. Mana aku tau ini namanya watermelon. Ini segede ini dia lama banget kali ya? Pukul dari kecilnya gitu. Kalau keep dari kecil. Kalau keep dari kecil gimana tuh? Umur, habis umur kita aja. Belum tentu? Belum tentu sampai size segini. Walaah. Soalnya dia max size sekitar 50 sentian. Ini udah 40an. Ini guys ini lebih gede lagi nih. Ini mahal kali ya harganya ya? Ada atas 5 juta ada ini? Lebih ya? 10 jutaan. 10 jutaan? Wow guys. Bayangkan ini kan sapu-sapu. 10 sekian-sekian juta ya guys ya? Cuman emang ini sapu-sapunya juga bukan sapu-sapu biasa nih kelas sih. Ada dari Feifeng juga di belakang sana ternyata. Kok Reifeng bisa gak? Tapi yang kecil mungkin ya? Iya, yang kecil. Ini Feifeng Surbode. Oh Surbode juga? Iya. Ini juga kayaknya mukanya aneh deh. Juliennya juga agak aneh. Oh ada Grace Carp juga disitu ya? Iya, Grace Carp Albino. Wow guys, tentu banyak juga disini ya? Kalau Grace Carp dia gimana karakternya kak? Karakternya, dia lebih ke tank mat aja ya. Lebih tank mat ya? Lebih bersih gitu. Oh oke oke. Jadi seperti itu lah guys ya. Berarti ini ada. Cuman ukurannya terlalu besar ya. Oke, next. Kalau bisa kita gak dapet juga gak apa-apalah ya. Kita review aja apa aja yang ada disini. Ini pibas-pibas juga, cuman ukurannya lebih gede ya kak? Bidih gede. Tapi ini bukan ya? Ini kayak cichlid ya? Apa namanya? Atabapo? Bukan? Ini Cichla Yebrina. Oh beda ternyata guys ya. Aku tau yang kayak gitu bukannya apa? Atabapo beda lagi? Ada lagi. Kalau itu versi cichlidnya. Kalau cana, Barka lah. Oh iya. Dia paling mahal. Mahai-hainya juga. Mukanya emang agak-agak aneh sih. Ya, kalau orang yang gak ngerti kayak aku sih. Pasti belum tertarik. Cuman gak tau deh ke depannya ya kak ya. Belum juga aku ngomong kayak. Barisnya ngapain sih. Akhirnya juga. Akhirnya gitu kan. Jangan menghina dulu guys ya. Kadang kita suka menelan loda sendiri guys. Next. Ini juga ada beberapa ikan yang cukup aneh. Sini hitamnya bener-bener hitam. Dan sini kuningnya bener-bener kuning tuh. Ini wawas bukan gak ini? Tapas sama wawas sama apa beda? Kurang paham ya. Kurang paham ya? Iya. Tapi mirip ya kak ya? Iya. Oke, ternyata kayak gitu guys. Ini wawas albino. Kalau gak salah sih wawas ini bisa gede. Bisa gede banget sih. Cuman kalau misalnya tempatnya kecil juga dia. Misalnya ukurannya gak akan maksimal gitu guys. Coba ditaruh kolam. Terusnya diudah aja gitu. Asal kasih makan pasti dia tiba-tiba raksasa aja gitu kan. Next guys. Disini ada pari. Lagi gak disini ya? Ada pari. Ini parinya pari BD. Dan ini juga keren. Kalau pari tadi kita udah sempat liat juga disana kan ada yang albino ya. Dan ini yang terangnya nih. Keliatan ini di tinggal belas ini nih. Sama ini kak sebenernya kak? Ini beda. Kerennya beda atau gimana? Yang tadi BD yang di SWC. Apa? Super Red Cross. Oh iya. Keren BD ya? Iya. Lebih mahal ini. Iya. Kalau ini ciklit belakangnya nih? Ciklit. Kuaru Pandeng. Galak. Galak. Gak bisa tuh sama baraka. Jangan. Jangan ya? Kasian barakanya ya. Ini kenapa nih ada sesuai kereta disini guys? Aku baru ya. Wah disembunyikan ya. Kenapa dia bersembunyi disana? Ini kayaknya juga mewah ya. Kalau untuk RTC ya. Platinum ya. Oke guys di bawah sini. Eh gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa. Cuman kalau di bawah sini ada guys ya. Ini ada Baby Shark. Kecil-kecil banget. Lucu-lucu banget. Ini adalah GKSB ya? Iya. Ada berapa GK nih ya disini ya? 1, 2, 3, 4. Banyak guys ya. Ada banyak. Cuman si GKSB ini juga dia mungkin karena SB. Ukurannya juga gak akan gede-gede amat kali ya kak ya? Iya. Oke. Biasanya kayak gitu sih guys. SB-nya perfect nih kak. Perfect ya? Iya. Kalau biasanya ada yang BKOK-BKOK TOOL. Oh bener-bener. Ini kalau ini SB-nya. SB-nya? SB-nya ini. Perfect lah ya. Mantap ya. Terus ini juga ada ikan sumpit bukan kak? Iya. Bener. Artifis. Ini bukannya dia payau gitu ya? Kalau gak salah payau sih. Cuman ini kayaknya udah di rekondisi ya. Jadi air tawar ya. Udah air tawar. Ini udah air tawar. Oh. Tapi ini suka bener. Kalau misalnya ada itu suka apa? Mencorot-mencorotin itu emang? Emang bener. Basah-basah dong atasnya kadangnya kalau ada jangkrik atau gimana gitu mungkin ya? Oh kayaknya udah gitu guys. Di sebelah sini juga ada oksidoras bukan kak ini? Oksidoras Niger. Oksidoras Niger ya? Akurannya tapi gak terlalu gede-gede amat. 31 cm lah. Wow. Ini juga bisa lumayan gede sih setahu aku. Cuman kayaknya lama deh ya kak ya? Lama. Kayaknya lama deh ya guys. Next ya. Kita lihat lagi. Oh ini juga ada GK. Cuman ini kondisinya lagi kurang fit gitu ya kak? Iya. Wajar lah. Kalau misalnya kita jual-jual ikan-ikan, hewan-hewan pasti ada aja yang seperti ini. Cuman ini juga dia kayaknya udah berangsur sembuh sih dikasih akri ya kak ini ya? Akri Falfin. Iya bener. Biasa kalau white spot-white spot kayak gitu. Ini sakit juga kak atau enggak? Emang begitu warnanya? Begitu warnanya. Tahu gak ini? Ini apa nih? Apurensis. Aduh. Jelly Catfish. Jelly Catfish namanya? Aneh guys namanya ya. Kenapa dinamain Jelly Catfish itu dia malah ikutan lah gitu ya? Eh ngapain lu karet gado-gado ikut-ikut. Emang apa sih gak boleh sombong? Bilang aja lu mau kena kamera lu. Eh odol. Ini dia memang ingin masuk Youtube guys. Kalau ini harganya gimana nih kak? Dia kurang? Eh kurang tau ya kakanya ya? Baru masuk ya soalnya ya? Baru masuk. Baru masuk guys. Ini kita coba lihat ya. Tapi ini yang pasti saya sudah reject lah. Tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa untuk kita tank matin guys. Kita lanjut lagi ke sini guys. Karena ini sama ya pari-parian. Oh ini si semangka tadi ya? Ukuran yang segeda ini ya? Ini beda lagi. Beda lagi? Beda lagi. Oh mirip ya? Mahal mana kak sama si semangka tadi? Kalau satu size. Kalau satu size iya? Paling sebelah 12 lah. Oh mahalan? Mahalan quaternay pot. Oh mahalan si semangka ya? Kalau ini apa nih namanya? Ini namanya Green Royal of Leco. Oke. Bisa gede juga mungkin ya? Bisa. Mirip-mirip berarti itu sama si semangka tadi? Tapi waktu. Butuh waktu lama. Bukuh lama ya? Kayak jadi seperti itu guys. Ini ada dua jenis. Oh iya. Yang ini Green Royal. Yang ini Ojo Cico. Apa? Ojo Cico. Ojo Cico. Ojo Cico. Ojo Cico guys ya. Ternyata ada Ojo Cico juga ya. Mahalan malanya Ojo Cico Cico atau? Mahalan. Oh mahal. Ini juga ada di atas ini. Aku nggak ngerti ini kenapa tiba-tiba dia sendiri ya. Oh ini Pirayu-an nih. Kenapa dia sendiri? Udah sold out? Sold out ya. Oh ini kayak. Yang puasa. Oh gitu. Aku baru-baru nanya. Kalau puasa berarti masih dipisahin. Ternyata bener dipisahin kayak gini guys. Oke next ya. Kita cek lagi. Di bawah sini juga ada BD ya. Sama ada Darts. Saya disini ya. Darts-nya ini ada sesuatu yang berbeda kah? Atau Darts biasa? Ada Darts MGT sama NTT. Oh beda ini doang ya? Lokalitinya ya. Sekarang aku belum ada feeling nih sama Darts kak. Masih belum suka sama Darts nih. Kayaknya memang harus diracuni lagi. Ini juga ada satu ekor yang memang dia terasingkan ya. Karena mungkin dibully. Pasa parut. Parrot ya itu ya? Iya. Bisa nggak tuh kalau Parrot sama Barker? Jangan. Jangan ya? Dia jahil ya? Jahil jahil banget. Wah guys memang tidak dijodohkan sebenarnya deh. Darts aja pada ini. Takut sama dia. Iya. Itu kayak ibu-ibu sih mukanya sih guys. Mungkin dia takut. Dia takut omelin sama nyaknya ya. Jadi kayak gitu. Oke. Lagi kita kesini. Ini juga ada pari-pari lagi. Jujur kalau pari aku nggak terlalu ngerti. Cuma memang indah ya kalau misalnya kita lihat. Cuma yang pasti kalau yang ada warna albino kayak gini harganya bukan lain pasti ya. Mahal pasti ya kak ya. Iya yang mahal-mahal. Ini ada gue lihat juga di sini ya. Bukan itu. Apa sih? Cetatus? Tros sekali. Hah? Beda lagi ini? Beda lagi. Apa pula ini? Masa sama Tigerfish. Tapi itu keadaan minus ya. Oh iya jadi matanya nggak ada guys. Karena yang tidak minusnya sudah sold out sepertinya ya. Oke jadi kayak gitu. Lebih mahal kali ya kak ini ya? Karena lebih jarang ya? Iya. Ini satu tank sih jarang-jarang semua. Kalau ini apa nih pari? Peebal Jaguar. Apa? Peebal Jaguar. Jarang juga ya? Pasti mahal juga ya? Iya lumayan. Oke. Dia apa tuh jarang? Dia karakteristiknya. Di kepala ada ini yang putih. Oh oke. Itu bukan karena sakit gimana-gimana? Emang begitu ya? Bukan. Emang karakternya nggak gitu. Aku kira dia ada indikator sakit gitu. Enggak ya bukan ya? Iya bukan. Oke. Harganya juga mahal ya? D20 ada yang nggak? Belasan. Oh belasan masih ya. Tapi masih sekejalan ini udah belasan guys. Next di bawah juga ini ada pari dan juga ada aroma silver ya? Albino. Silver Albino. Silver Albino. Sama Pearl Hybrid. Oh ini Atta Bapo baru nih? Itu bukan juga? Tapa Joss. Eh Sing Warren. Udah beda lagi ini? Udah lagi. Oh loh guys kok mukanya sama ya? Beda motif doang kayaknya deh. Asik kalau dari muka sama deh. Ada. Kita lihat ya Atta Bapo ada. Aku tuh ingat Atta Bapo soalnya enak namanya Atta Bapo gitu. Lebih mudah diingat. Next ya guys. Oh ini kayaknya bisa deh kalau ini emang. Ini silver dollar bukan? Itu white bar. Scrum cookie white bar. Galak nggak dia? Jahat gimana? Jahat. Dia sama ini. Ya namanya bawel kak. Bawel. Bawal. Oh bawal. Oh iya sih memang ya. Tapi dia bisa gede ya kak ini? Bisa. Oh berarti nggak bisa dong kalau kayak gitu ya bareng sama si Barca ya. Aku kira ini kayak silver dollar yang kayak gitu. Ternyata dia lebih agresif ya? Lebih agresif. Makannya juga cacing nih dia nih guys. Ini kalau makanannya telat sedikit aja pasti temen-temennya ada yang pada grepes tuh. Makan temen ya? Oh nggak bisa loh. Iya digigitin gitu. Tidak bisa disatukan oleh Barca Gita dari saya geseng kalau seperti itu ya. Kalau yang di bawah sini kayaknya aku baru lihat deh. Golden dorado. Oh warado. Aku kira tarpon awalnya. Tapi masih baby nih kak. Oke. Lumayan sih dorado juga ya. Lumayan jarang juga. Kalau gedenya memang golden ya warnanya kak. Aku pernah lihat ya. Kalau masih kecil masih agak silver-silveran. Ini kadang kalau suka ada yang matanya copot kayak gitu tuh memang dari sananya atau memang dihajar sama temennya? Atau gimana sih? Dihajar sama temennya. Masih. Padahal dikasih makan sehari udah dua kali loh ini kak. Tapi masih ada resiko kayak gitu ya. Kayak ini nih matanya bener-bener hilang guys. Dimakan temen-temennya gila. Tiga banget temennya ya. Nengak jahat ya guys. Di bawah sini mah black diamond apa deh? TSN. Oh iya. Short body. Oh iya cuman dia short body. Bener. Kalau TSN kayak biasa aja. Iya. Karena dia short body. Jadi cukup luar biasa ya. Next disini juga. Ini beda kali ya ini mah ya kak. Iya. Pasang sih bukan sih beda kan. Jadi jantan. Beda kan. Gak kali salah guys ya. Oh iya jantan betina dilihat dari kakinya itu bukan sih kak. Beda. Dilihat dari. Kayak ada kakinya gitu loh. Pangkel ekornya iya. Oh pangkel ekor. Iya. Kalau jantan ada ini kayak jarumnya gitu kak. Jadi kalau paling gak terlalu susah ya ngebedainnya ya. Iya gak terlalu susah. Kalau yang kayak gini gimana gak pasti bingung kan. Bingung. Bingung ya. Dia ditanya juga gak jawab. Ini ada jardini juga ternyata disini ya. Iya jardini. Tapi iya lagi penggulian ekor gitu. Oh iya bener. Kenapa dia gigit ekor kak. Atau digigit sama yang lain. Kalau yang di rumah ada super rate. Aku ada super rate di rumah tuh gigit ekor. Gak gigit ekor kak. Gak ya. Oh gigit ekor. Mending dibully sih dibanding gigit ekor sih. Kalau dibully dipisahin sama yang lain. Oke lah lama-lama di recovernya kok gigit ekor. Agak susah ya. Oke guys next ya. Oh ini nih lumayan gede nih. Lumayan gede nih. Ini ada lagi nih si semangka ya. Emang suka makan semangka disini ya. Maksudnya emang suka demen sama semangka ya disini ya. Banyak juga semangkanya soalnya nih. Gila sih. Ini Atta Bapu nih. Ini kerenis ikla lentikulatan. Udah beda lagi nih. Udah beda lagi. Gak tau sui. Yang ini Atta Bapu. Oh ini Atta Bapu. Iya. Anda bedanya apa ya BTW? Ini paling mahal emang Atta Bapu atau bukan? Paling mahal yang tadi. Walaupun tetap mahal ya. Kalau bisa dibandingkan si gelet yang lain ya. Oke guys. Tapi kalau ini mukanya kayak cana loh. Iya. Liat di belakang kayak cana. Kayak cana guys. Aku bisa lihat ini bisa ngebedain kayaknya dia. Kayak agak kecana-canaan gitu. Ngering juga dia gak sama? Gak. Kalau di single kan bisa lah. Iya masalah sih. Kalau misalnya ada dua nih. Oh iya kalau cuma ada dua doang gitu ya. Pasti berantem. Oh berarti dia prinsipnya sama kayak arowana gitu ya kak ya. Kalau misalnya gak single ya sekalian lima gitu ya. Dan juga kalau dua langsung berantem gitu ya. Oke seperti itu ya guys. Kalau itu ada Atta Baku. Yang bawah tuh ada Reta Pajos. Ini yang bajos-bajos tadi? Iya. Ini lebih-lebih. Lebih mahal lagi ini? Lebih mahal lagi. Ini yang paling sebelas dua bebas sama Reta Pajos. Ini sengaja digaulin sama peret-peret merah. Supaya dia ikut merah atau enggak? Karena dia jahil di sini. Oh oke. Pada atapet semua. Oh ini dia jager nih kalau di atas nih. Iya. Kalau ini kan seperti yang aku udah bilang kan peret mukanya kayak ibu-ibu gitu. Ini ada banyak kan ibu-ibunya. Ini takut diomelin kayak dia guys ya. Ini gede juga nih. Peretnya namanya peret apakah ini kak? Santa peret. Santa peret. Oke ini Santa peret ya. Ini udah maksimal kali ya segede ini ya? Kayaknya masih... Masih segede lagi? Wah gila sih guys. Ini bakal segede ala ya? Ini baru 24 cm. Bisa sampai? Kalau sampainya... 30an mungkin? 40 mungkin bisa? Mungkin 30an. Wah gila ya. Katamat jumbo ya. Ikan lohan plus jair. Ini yang satu ini. Kayak gitu. Tapi tadi ada satu lagi yang belum kita bahas. Yang ini nih. Yang odopai gini nih. Iya. Odopai kan? Sekali lagi aku ngasih tau ke temen-temen itu pernah punya kak sebenarnya kita. Odopai gini nih. Cuma tiba-tiba mati dia. Ini belakangnya lumayan tinggi ya ternyata ya. Berapa segini? Bagus sih. Berapa segini? 80 ya. Kita bikin derma 75 sih guys. Kayaknya kalau 75 ya. Jadi curhat kita ya. Oke jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya tidak ada. Maksudnya ada mungkin ya temen-temen. Terus dikongkong komentar lah kira-kira yang cocok apa. Cuma kalau menurut kakaknya sendiri sih masih belum ada yang cocok lah ya. Ya ada. Album banget ya dia. Soalnya baca yang diberi kak Iqbal tuh mati kecil. Galau guys tadi. Jujur aja aku galau ya milinya. Bener-bener kayak nanya ke semua mua-mua. Akhirnya aku menyimpulkan yang itu. Tidak kecil tapi gapapa. Bukanlah kita gak apa-apalah muter-muter doang ya kak ya. Kalian lihat stok aja apa yang ada di sini. Ada beberapa juga. Koki ini juga dari Badibis nih. Ini punya temen. Oh punya temen. Oh titip ya. Keren. Tapi Badibis emang gak jual koki. Enggak. Oh enggak. Kira-kira gue ada koki juga. Kalau ada koki siapa tau temen-temen yang hatinya tidak tega kak. Melihat ikan, memakan ikan. Dia lebih ingin ikan memakan keren tuh. Ternyata sudah ada di sini ya. Yaudah jadi kayak gitu ya mungkin guys ya video aku kali ini. Semoga temen-temen suka. Kak Andre makasih banyak udah nemenin kita selama bermenit-menit ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thank you.